Nilai-nilai X yang memenuhi X diantara 0 sampai V dan 2 log kuadrat sin X dikurang 2 log sin pangkat 3 X kurang dari atau sama dengan 4 adalah Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu lihat disini Disini kan yang ditanya adalah nilai X Nah, karena yang ditanyakan nilai X berarti kita cari nilai X dari sini Nah, kalau kita lihat disini ini tuh bisa kita ubah jadi 2 log sin X dikuadratkan Nah, kalau kita tulis 2 log sin X dikuadratkan Terus yang ini, ini kan kita bisa ubah jadi sin X pangkat 3 gitu ya Jadinya kurang 2 log sin X pangkat 3 kurang dari atau sama dengan 4 Nah, dari sini kita bisa lihat ini pangkat ini tuh kan bisa kita pindahin ke samping logaritma Jadinya 2 log sin X dikuadratkan dikurang 3 kali 2 log sin X kurang dari atau sama dengan 4 Nah, dari sini kita coba misalkan 2 log sin X itu sama dengan A Nah, jadinya A kuadrat dikurang 3 A kurang dari atau sama dengan 4 Kita pindahin ke ruas kiri Jadinya A kuadrat dikurang 3 A kurang 4 kurang dari atau sama dengan 0 Terus kita faktorin jadinya A kurang 4 kali A kurang, sorry A plus 1 kurang dari atau sama dengan 0 Nah, dari sini kita dapatkan nilai-nilai pembuat 0 nya adalah A sama dengan 4 dan A sama dengan min 1 Nah, dari sini kita gambar garis bilangan Nah, karena di sini ada tanda sama dengan berarti kita buat belatan penuh Nah, kita tulis min 1, 4 Terus kita uji daerahnya Dimana kalau daerah sini bakal positif gitu ya Kalau kita substitusin ke sini Terus sini negatif Terus sini positif Nah, karena ini butuhkan adalah kurang dari atau sama dengan 0 Berarti daerah yang diambil adalah daerah yang negatif Nah, dari sini kita dapatkan A itu diantara min 1 sampai 4 Nah, dari sini kita bisa dapatkan Min 1 kurang dari atau sama dengan A Dan A kurang dari atau sama dengan 4 Nah, dari sini Tadi kan kita misalkan 2 log sin X sama dengan A Nah, berarti kita tinggal ganti Ini tuh kan sama dengan A Ini tuh kan sama aja dengan A lebih dari atau sama dengan 1 Dan X Dan X itu diantara 0 sampai V Nah, karena kita cari ini Berarti ini tuh kan karena ada sama dengan Berarti kan ini tuh bisa kita ambil sama dengannya aja gitu Gimana kalau kita ambil sama dengannya aja Berarti 2 log sin X sama dengan min 1 Dan 2 log sin X sama dengan 4 Nah, berarti dari sini kita dapatkan Sin X itu sama dengan 2 pangkat min 1 Atau sin X itu sama dengan setengah Terus di sini Dan berarti di sini 2 pangkat tempat Gitu ya Sama dengan sin X Atau sin X sama dengan 16 Nah, dari sini kita cari X-nya Berarti X itu sama dengan Arkus sin setengah Dan X-nya di sini adalah Arkus sin 16 Nah, dari sini Kan kita disuruh untuk mencari Nilai X dari interval 0 sampai V Nah, kalau di sini Kalau kita cari X Dari interval 0 sampai V Itu kan gak ada tuh Yang Menghasilkan Sin Sama dengan 16 Nah, berarti ini tuh Tidak memenuhi Nah, berarti yang memenuhi adalah ini Dimana kalau misalkan Arkus sin setengah itu kan sama dengan 30 derajat Nah, berarti X-nya 30 derajat Dan 30 derajat ini kan dalam interval 0 sampai V Karena V itu kan 180 derajat Nah, berarti intervalnya dari 0 sampai 180 derajat Nah Karena kita ada dapat 30 derajat Berarti kita tinggal Berarti kita tinggal Cari Yang Selain 30 derajat Dan menghasilkan Sin Yaitu sama dengan setengah Nah, kalau misalkan kita lihat di sini Kalau misalkan sampai 180 derajat Berarti kan sampai kuadran kedua Yang artinya Kalau Dari kuadran 1 sampai kuadran kedua Sin X itu positif Gitu ya Nah, berarti Untuk mencari X selanjutnya Berarti Kita tinggal kurangkan dengan Atau kita kurangkan dari 180 Jadinya X itu Sama dengan 180 derajat Dikurang 30 derajat Sama dengan 150 derajat Nah, dari sini kita dapatkan Berarti interval X itu Dari 30 derajat Sampai 150 derajat Gitu Nah, kalau kita lihat di opsi Oke Dari sini kita bisa lihat Untuk opsi A berarti salah gitu ya Terus untuk opsi B juga salah Karena di sini ada V Terus ini juga salah Terus Kita bisa lihat ini V per 6 itu kan sama dengan 180 derajat per 6 Berarti sama dengan 30 derajat Nah, berarti Ini benar Terus yang ini Itu kan 180 derajat per 3 Sama dengan Kalau misalkan 180 derajat per 3 Itu sama dengan 60 Gitu ya kan Nah, sementara tadi Kita dapatkan Yang Selain 30 derajat Itu 150 derajat Nah, berarti Untuk opsi E salah Nah, kalau ini berarti Ini tuh kan 5 Dikali 180 derajat per 6 Nah, ini 30 Sama dengan 150 Nah, berarti ini Benar gitu ya Nah, berarti Jawaban itu soal ini Alah Opsi C Gitu Oke Oke selamat menikmati